Hai semuanya, balik lagi bersama Perjaka Gesit Biasanya, hewan buas berada jauh dari manusia untuk menjaga keselamatan dari keduanya Tapi, bagaimanakah jika hewan-hewan buas tersebut datang ke pemukiman manusia dengan jumlah yang tidak sedikit Mungkin karena habitat mereka terganggu atau mereka ingin menemukan sesuatu yang baru Berikut ini, beberapa hewan buas yang datang ke pemukiman manusia Keluarga Beruang Apa jadinya ketika sobat membuka pintu belakang rumah sobat dan menemukan sesuatu yang seperti ini Pastinya akan membuat shock Nah, inilah yang dialami salah satu keluarga di Amerika Serikat ini Saat membuka pintu belakang rumahnya tiba-tiba dia menemukan satu keluarga beruang yang sedang berenang di kolam renang anaknya Kalau diperhatikan, beruang ini ini bukan berada di penangkaran atau peliharaan yang punya rumah Melainkan, mereka datang dari habitat mereka sendiri Sepertinya, beruang-beruang ini sangat menikmati bermain seluncuran dan berenang di kolam renang tersebut Seperti ibu dan ayah, beruang berukuran besar ikut serta dan menjaga anak-anak mereka saat bermain untuk sobat ketahui, beruang adalah binatang buah jenis ursus berbulu tebal dapat berdiri di atas kedua kakinya bercakar dan bermoncong panjang beruang memang tidak memakan daging tapi cakarnya sangat mematikan Harimau belanja ke toko Mungkin, melihat kucing jalan-jalan dalam sebuah toko sudah biasa tapi bagaimana kalau kucing itu berukuran sangat besar dengan panjang 3 meter dan berat 200 kilogram Entah dari mana datangnya seekor harimau besar berkeliaran di dalam sebuah pusat perbelanjaan dan seperti yang semua orang lakukan Harimau itu membawa sesuatu di mulutnya Tapi, dia tidak mampir di kasir untuk membayar barang belanjaan yang ia bawa Mungkin harimaunya sudah bosan keliages makan daging dan ingin makan snek layaknya seperti manusia Mengetahui hal tersebut semua orang yang berada di dalam toko tersebut langsung berlali berhamburan sedangkan harimaunya tetap berlalu dengan santui Singa ke Hotel Sebuah hotel di India didatangi seekor singa Saat berada di gerbang hotel singa tersebut langsung melompat masuk melewati gerbang hotel yang tidak terlalu tinggi Entah penjaga yang sedang ke toilet atau sudah lari menyelamatkan diri saat mengetahui ada seekor singa Setelah berhasil masuk singa itu tampak terus berjalan ke dalam dan dia sampai di tempat pakir kemudian terlihat kebingungan Sepertinya, singa tersebut tidak menemukan apa yang dia cari Dia kemudian memutuskan untuk pergi dari hotel tersebut Dia berbalik ke belakang dan melewati jalan yang dia lewati tadi Saat melewati pos penjagaan petugas hanya bisa bersembunyi di dalam posnya ketika singa itu keluar Rusa ke salon Saat tengah bekerja menyalon rambut pelanggannya seorang pemilik salon tiba-tiba berteriak histeris Bagaimana tidak seekor rusa dengan tanduk panjangnya tiba-tiba datang berlari masuk ke salon dan menghancurkan kaca Tentunya semua orang yang berada di salon tersebut langsung dibuat shock Untungnya saat sampai dalam salon rusa tersebut tidak melukai orang-orang yang berada di dalamnya Setelah berputar di dalam ruangan tersebut rusa itu pun merasa sangat ketakutan dan kemudian memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut dengan cara menghancurkan kaca lagi Lebah bersarang di mobil akan sangat menguntungkan bila kawanan Lebah bersarang di sekitar rumah sobat karena suatu waktu bisa dipanen madunya tapi berbeda dengan bapak-bapak yang satu ini entah karena mobilnya yang sudah terlalu jadul atau sudah terlalu lama parkir di sana sebuah kawanan Lebah tiba-tiba bersarang di pintu mobilnya Ada yang mengatakan Lebah itu hanya singgah untuk beberapa saat di sana dan kemudian pergi lagi Tapi keberadaan mereka cukup membuat banyak orang ketakutan karena mobil itu berada di sebuah pusat perbelanjaan dan akhirnya pemilik mobil terpaksa memanggil petugas pemadam kebakaran untuk menangani Lebah tersebut Terima kasih telah menonton!